Selamat datang kembali di Tamu Jam 11, season 2, episode-nya yang ke-8. 8 gini ya? Kali ini beta kedatangan seorang tamu, beta punya adik juga sendiri, yaitu kakak Angel Malubala. Selamat malam. Boleh sapa dulu penantannya? Selamat malam. Ini dia kakak Angel Malubala, beta punya adik yang tinggalnya sonet terlalu jauh dari beta. Dan beta akan kulik cerita tentang Angel itu bagaimana setelah lulus SMA, dan istilahnya bagaimana perjalanan karir nyanyinya sekarang, dan apa saja kegiatan sehari-harinya. Ketua akan kulik di Tamu Jam 11 yang selalu menginspirasi. Selamat malam kakak Angel. Selamat malam kak Junan. Selamat malam kakak apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya? Iya, puji Tuhan baik. Salongnya aja tuh ada tedul gitu ya. Aduh, asli. Maksudnya apa-apa kalau kalian dengar nanti ya, kakak Angel menyanyi Garman pasti, hmm. Hmm. Oke, kakak Angel. Kakak Angel ini, suh hobi menyanyi ini sebenarnya dari kapan? Dari TK. Dari TK. Suh sering ikut nyanyi. Karena sering dengar-dengar penyanyi, kayak Mama Dilma, terus Bapak juga suka musik. Nah, Bapak nih seorang seniman juga. Iya, Bapak pelukis sama pemain musik. Pelukis, pemain musik. Nah, Mama singer. Iya. Seni udah ada di dalam darah mereka. Jadi, dari situlah kakak Angel berangkat memang suka untuk bernyanyi. Oke, terus kakak? Itu masih kayak biasa-biasa nyanyi di gereja, nyanyi kayak diminta nyanyi kayak syukuran. Tapi mulai SMP, SD kelas 6 itu mulai ikut di ajang lomba. Ajang lomba. Nyanyi, iya. Dan pastinya juara dong? Ada kalah, ada juara. Ada kalah, ada juara. Tapi bisa dibilang istilahnya mentalnya mulai terasa di situ, ya. Dari setiap jenjang yang Angel lewati, itu dilatih pengalaman mentalnya, terus apa yang kakak bisa belajar dari setiap lomba. Kurangnya apa. Jadi, akhirnya improve kakak punya kemampuan bernyanyi. Nah, kakak Angel ini selain bisa bernyanyi, dia juga bisa bermain musik. Dan, yang beta tau, yang pastinya yang beta tau, kakak Angel ini juga mengajar anak-anak yang mau kursus keyboard, itu. Kursus nyanyi juga ya, yang masuk juga ya. Nyanyi kayak. Mama yang handle. Iya, mama. Kalau nyanyi masih mama yang handle, tapi kalau untuk musik kakak Angel dong, suh, laki. Iya, bisa. Nah, kakak Angel ini juga punya beberapa saudara, eh saudari, dan juga satu orang saudara laki-laki tau. Ini yang bontot, boleh cerita sedikit? Angel punya dua saudara perempuan, dan satu saudara laki-laki. Puji Tuhan, dikasih talenta dari Tuhan juga bisa menyanyi dan bermain musik. Jadi, semua, mereka, empat bersaudara ini, semuanya bisa nyanyi, semuanya bisa main musik, dan mainnya bagus, dan nyanyinya bagus. Oh, iya, aku banget. Jauh ya. Jangan ya, videographer jangan ngaku-ngaku ya. Baik. Oke, nah, jadi kakak susu sedikit tau bagaimana cikal bakal dari kak Angel ini mulai bernyanyi, dari kecil, dan latar belakang keluarga sangat mempengaruhi, ya. Iya. Oke, nah, dan sampai saat ini kakak Angel, dan pastinya setelah kakak Angel melalui tahapan sekolah, pasti lulus, dan habis itu kerja dong. Iya. Nah, saat ini kakak Angel kerja di mana, boleh kakak? Kerja di kantor gereja, di tata usaha gereja Koinonia Kupang. Oke, jadi kakak Angel di Koinonia Kupang, di kantor gereja, ya. Sebagai apa boleh tau? Masih sebagai staff magang di tata usaha, karena mempersiapkan diri untuk kuliah di tahun depan. Oke, ketong aminkan sama-sama. Satu, dua, tiga. Amin. Oke, kakak Angel, ketong betarasa, ketong senakan ngobrol kalau panjang-panjang dolo. Ketong akan denger dolo kakak Angel bernyanyi, abis itu baru-baru mulai kupas agak lebih dalam. Boleh? Boleh, siap. Oke, siap. Ketong akan mendengarkan kakak Angel membawakan sebuah lagu, lagu rohani ya kakak Angel, kalau boleh tau judulnya apa? Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Boleh tau penyanyi aslinya siapa ya? Melita. Melita, oh yang Indonesian Idol ya? Oke, dan ini akan di cover oleh kakak Angel, dan semoga ini juga bisa memberkati ketong semua yang mendengarkan. Nah, sebelum kakak Angel bernyanyi, kakak Angel boleh cerita sedikit mungkin cerita tentang lagu ini? Kenapa Angel pilih lagu ini kak? Karena Angel rasa lagu ini kena adanya berhidup. Perjalanannya Angel, imannya Angel dilatih sama Tuhan Yesus itu luar biasa. Saat orang-orang seorang peduli dengan ketong, saat orang-orang seorang bisa ada untuk ketong, di saat ketong susah, dan doangnya ada di ketong senang, Enya rasa Enya hanya bisa sampaikan semua itu di Tuhan. Karena kalau Enya sampaikan di Tuhan, Enya seorang penakan rasa apa itu kecewa. Karena Tuhan itu yang bisa jawab ketong pendoa. Tuhan yang bisa, walaupun itu kadang-kadang Tuhan seorang jawab memang. Ada waktunya, ada juga yang memang Tuhan seorang berkendak di itu. Tapi, Enya tahu semua itu rancangan Tuhan dan rancangan Tuhan luar biasa. Baik, terbaik. Amin. So, mari ketong dengarkan sebuah pujian yang luar biasa dari kakek Angel dengan lagu yang berjudul Sampaikan Pada Yesus. Ini dia kakek Angel, Maluwala. Saat dunia kecewakan Bahkan yang terjadi, Pergi meninggalkanku, Maluwala. Pergi meninggalkanku, Maluwala. Saat kau berseru, Maluwala. Saat kau berseru, Sampaikan Pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu, dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan Dan tak ada satupun yang berjudi, Dia berjudi, Saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat, Pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan Pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu. Dan memulihkanmu, Sampaikan Pada Yesus, Sampaikan Pada Yesus, Setelah baban hidupmu. Sampaikan Pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu, dan memulihkanmu. Sampaikan Pada Yesus, Dia mengerti air matamu, dan memulihkanmu. Sampaikan Pada Yesus, Dia mengerti air matamu, dan memulihkanmu. Sampaikan Kaka Angel Malubala, dengan Sampaikan Pada Yesus. Sekarang yang Betta mau tanya sebenarnya, Saya kan Kaka Angel bahas terkait dengan rencana kuliah ini. Nah, ini kuliahnya sebenarnya mau ambil jurusan apa? Iya, Angel mau ambil jurusan teologi ya, Kak. Oke. Pencerannya di Kupang. Di Kupang. Iya. Bergumul dengan kuliah, itu karena memang ada doa dari Papa Mama. Oh, oke. Jadi kakek Angel ini sebenarnya kan mau ambil jurusan teologi ya. Iya. Tapi itu memang ternyata ada hubungannya dengan Papa Mama. Papa Mama, iya. Ini memang keinginannya Papa Mama atau kemana, Kak? Awalnya Papa Mama itu nasar, karena Angel anak sulung ya, Kak. Oke. Sempat Mama hamil, terus ada keguguran, sempat keguguran. Jadi waktu itu bergumul dengan anak, terus ada Angel. Waktu itu didoakan, bilangnya Angel anak sulung. Oke. Jadi waktu itu Papa sama Mama berdoa terus nasar, Angel dikasih untuk Tuhan. Maksudnya Tuhan mau pakai Angel dalam pelayanan, dalam pelayanan Tuhan. Dia pasti siap. Tapi itu juga Angel memang punya kerinduan di situ. Jadi bukan hanya karena Papa Mama. Oke. Jadi istilahnya dari Tuhan, untuk Tuhan. Itu. Jadi Bapak Mama memang bernasar secara khusus untuk meminta kepada Tuhan. Dan bahwa anak ini, kita akan persembahkan kembali untuk Tuhan. Iya. Luar biasa ya. Dan itu nasar yang indah dari orang tua. Sampai pada saatnya, puji Tuhan bahwa Angel pun bisa merasakan kerinduan yang sama. Yaitu ingin menjadi pendeta dan boleh jadi berkat yang lebih luas ya. Dan kita doakan sama-sama untuk apa yang kakek Angel pergumulkan ini bisa tercapai dan boleh jadi berkat lebih luas lagi. Seluruh Jemaatku Indonesia, tolong. Oke. Seluruh Jemaatku Indonesia, tolong. Mana suaranya? Satu, dua, tiga. Amin. Oke kakek Angel, berarti ketong akan menantikan ya. Maksudnya, apa yang Tuhan rencanakan buat kakek Angel akan jadi yang terbaik ya. Amin. Untuk kakek Angel dan semua. Sekarang kan magang di ini kan. Nah, karena sekarang ini kan kakek Angel magang di gereja nih. Iya. Nah, akhirnya itu pasti menjadi satu keuntungan buat kakek Angel ya. Keuntungannya karena Angel sudah bisa tahu apa saja yang terjadi di gereja. Pergumulan gereja, kebutuhan gereja. Lalu Angel juga bisa sambil melayani di gerejanya Angel sebagai pemusik juga. Oke. Singer juga ya? Singer juga biasa. Rangkap ya kak? Pokoknya rangkap lah. Sama kayak Kak Teto minggu lalu ya. Kak Teto juga. Cere panggilan. Cere panggilan. Khusus untuk nyanyi. Iya. Dipanggil Pak Panggil. Kalau Angel sama adik Tietin itu ada satu kakak yang panggil kita siapkan jalan juga. Karena pas dipanggil baru datang. Kakak siapa tuh? Kakak siapa tuh? Coba sebutkan. Inisialnya Ape ya. Ape. Oke. Hai kakak Ape. Ape. Memang di crowd the story ya. Oke. Nah, pekerjaan sudah. Niatan untuk selanjutan sekolah sudah nih. Di usia kakak Angel sekarang ini yang keberapa kakak? 25 Desember ini umur Angel janginya 19 tahun. 19 tahun. Past Christmas. Past Christmas. Nah, di usia-usia ini pasti wajar lah. Katong namanya ada lah mulai timbul rasa-rasa. Rasa ini tiba-tiba ada. Oke. Rasa suka. Pasti ada lah rasa suka dengan seseorang dan lain sebagainya. Nah, itu boleh lah. Katong kepo-kepo sedikit ya. Cermana kak Angel. Ya, rasa itu ada ya. Oke. Rasa yang pernah ada ya. Rasa yang pernah ada. Ini netizen pada bertanya-tanya. Hmm. Soalnya kan siapa tau masih jomblo. Iya kan. Siapa pun anak-anak yang manis. Bisa main musik. Iya. Suara gagal. Punya kualitas. Siapa yang mau. Jadi bisa daftarkan. Daftarkan dirimu segera. Senin harga naik. Naik. Oke. Silahkan kak Angel. Jadi. Kembali ya. Ya. Rasa suka ada kak. Kan. Namanya kita manusia. Adalah. Udah luput. Dari perasaan gitu ya. Salah dan dosa ya. Oh bukan. Ini disaksikan juga oleh orangku aja. Oke. Pulang. Bapak, mama. Tolong ya. Ampun ya. Tapi mama tau. Mama tau. Iya. Karena sering sharing dengan mama. Oh oke. Jadi mama nih sekarang. Jadi taman curhat ya. Iya. Memang ada yang disukai. Ada sendiri ya. Itu masih di satu kecamatan ya. Masih satu kecamatan. Kecamatan awal ya. Buat laki-laki kecamatan awal. Dan semua kecamatan lainnya. Oh oke. Masih terbuka. Masih terbuka. Hingga hari Senin depan. Harga naik ya. Oke. Cuma hari Senin ya. Tapi. Apa ya. Luar biasa. Maksudnya. Anak-anak zaman sekarang. Jamannya. Bila ini masih akrab sama orang tua. Betul. Betul. Karena kan. Sonia jarang. Bahwa ketong anak-anak ini. Apalagi di zaman sekarang. Bukan bilang sekarang nilek. Cuma. Memang faktanya. Bahwa. Terkadang di usia-usia ketong. Saat itu. Gitu istilahnya. Itu. Masa-masa ketong. Akan menentang orang tua. Misalnya. Karena ketong merasa ketong benar. Gitu. Padahal Sonia tahu. Orang tua ini sulewat itu. Makanya dong kasih tahu. Yang benar. Gitu. Walaupun memang adalah. Satu dua kali memang pun. Memang. Oh. Begini lho ma. Begini lho ma. Tapi harus disampaikan dengan. Ya. Hatian dingin. Betul. Tapi bukan seperti hati dingin. Seperti dia ya. Oh. Kode. Kode ya. Tolong. Hey. Kamu. Laki-laki kecamatan. Tolong peka. Ya. Dan. Puji Tuhan. Maksudnya. Saat ini ketong. Masih diberikan kesempatan. Untuk bisa curhat dengan. Ya. Orang tua. Ya. Bersyukur. Kalau Angel. Masih punya lengkap. Papa Mama. Jadi. Masih bisa sharing. Dengan Papa Mama. Tapi memang terkhususnya sama Mama. Selagi ketong punya kesempatan. Untuk berbicara. Berta. Sebagai orang yang su dewasa. Dengan orang tua. Itu sangat indah. Gitu. Karena. Jadi jangan sia-siakan. Karena beta secara pribadi. Beta belum sempat. Berbicara dengan beta. Pemba Bapak. Ya. Sebagai orang yang su dewasa. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua. Yang masih punya papa Mama. Pergunakan itu kesempatan sebaik mungkin. Supaya jangan. Ada penyesalan. Ataupun. Ya. Beta dulu belum sempat. Bawa omong banyak. Ya. Gitu. Oke. Kak Angel. Dan yang terakhir. Beta minta Kak Angel. Untuk memberikan semacam. Pesan-pesan. Untuk teman-teman semua. Yang saat ini. Menjalani. Berbagai. Rintangan. Tantangan. Atau pergumulan hidup. Untuk kasih semangat. Dan motivasi. Buat teman-teman. Karena. Untuk hubungan sama orang tua. Iya. Untuk hubungan sama orang tua. Karena beta tahu. Maksudnya. Kak Angel ini. Dengan kali. Beta panggilnya. Kalili. Punya. Satu hubungan yang baik. Dari kecil. Dididik dengan baik. Pergumulan yang lumayan. Berat pun. Mereka lewati dengan. Bersyukur. Nah. Seperti apa. Ini. Langsung dari Kak Angel. Oke. Mungkin pesan dari Angel. Ketong. Sebagai anak-anak. Yang diberkati Tuhan. Dengan talenta. Yang luar biasa. Mau itu bermain musik. Nyanyi. Atau. Memang lukis. Atau. Segala macam. Talenta. Yang Tuhan kasih. Setian. Ketong. Harus. Bersyukur. Di Tuhan. Karena. Banyak orang. Yang Sony bisa sama. Ketong. Tapi Memenung juga punya. Kelebihan masing-masing. Yang Ketong juga Sony punya. Tapi. Dari itu Angel belajar. Untuk Ketong. Saling melengkapi. Satu dengan yang lain. Ketong tetap. Dan satu kuncinya. Tetap rendah hati. Karena mau. Ketong. Hebat. Tapi kalau Ketong sama rendah hati. Itu sama dengan. Nol. Lalu. Untuk. Dan orang tua. Ketong harus bersyukur. Dengan. Ketong masih punya orang tua. Pakai waktu yang terbaik. Untuk Ketong masih bisa sharing. Bisa ngobrol. Karena Ketong bisa dapat. Banyak pengelaman. Bukan dari orang lain. Tapi terutama. Dari keluarga. Yaitu Papa Mama. Dimulai dari keluarga. Dan. Kalau untuk. Ketong Angel. Sarankan. Berteman saja dulu. Dengan banyak orang. Lalu nanti Ketong akan tahu. Mana yang datang dari Tuhan. Ya gitu. Karena yang datangnya dari Tuhan. Pasti akan mendekatkan Ketong. Kepada. Yang memberikan. Ya. Yaitu Tuhan. Ya. Pasti ya. Pasti ya. Itu pasti. Itu pasti sekali. No debat. No debat. Oke. Terima kasih banyak Kaka Angel. Terima kasih banyak Ketong. Sudah berbagi di kesempatan malam hari ini. Ya. Dan sudah memberikan Ketong pesan-pesan yang tentunya menyiapkan kembali kepada Ketong yang Su tahu maupun yang belum tahu. Istilahnya seperti itu. Jadi. Ketong sekali lagi diberikan pesan-pesan yang baik. Dan. Pastinya semoga Kakak Angel sekeluarga. Mulai dari Iman. Tasha. Titin. Kak Angel. Bapak. Mama semua. Sehat. Selalu eh. Salam buat orang tua semua di rumah nanti. Ya. Kapan-kapan main lah eh. Oke. Siap. Next. Beta tunggu untuk Titin datang di Tamu Jam Sebelas. Kalau misalnya Titin Soneh datang. Berarti Titin Teton. Teton. Titin Teton. Sekali lagi. Titin Teton. Oke Beta Junan Malelang. Ini Kakak Angel. Terima kasih sudah menonton Tamu Jam Sebelas yang selalu menginspirasi. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Bye bye. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax